Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah pertama-tama Kita akan masak air dulu Ini bisa gunakan 500-700 ml Kemudian saya tambahkan sekitar setengah sendok Makan kaldu ayam Nah air ini akan kita biarkan mendidih dulu ya teman-teman Sambil menunggu airnya mendidih Kita akan ke bahan utama Nah ini bahan utama kita Ini adalah jantung pisang Gak tau ya kalau di tempat teman-teman Apakah ini dijual, biasa di pasar Atau gak dipakai orang Tapi sebenarnya jantung pisang ini Enak banget kalau kita bisa mengolahnya menjadi sayuran Atau bisa juga sekaligus lauk Nah ini kita akan buka dulu kulit luarnya Jadi jantung pisang ini Bukan langsung kita gunakan ya Tapi kita harus buka dulu bagian kulit merahnya ini Sampai nanti bagian dalamnya itu Bewarna putih Nah jika sudah seperti ini sudah cukup Oke disini saya menggunakan 2 buah jantung pisang Kemudian saya ambil 1 alas talenan Saya akan mulai memotongnya Nah untuk memotongnya kita potong dari pangkal ya Atau dari ujung pemegangnya Ini masih bergetah ya Nah kemudian langsung aja kita potong Bagian putihnya Nah jadi bagian putihnya ini Dia lembut teman-teman ini yang akan kita makan Kalau yang bagian merahnya tadi Kulitnya itu gak bisa kita makan ya Oke jika sudah dipotong seperti ini Langsung kita tadi ke air yang sudah kita masak Nah airnya sudah mendidih Langsung kita masukkan potongan dari jantung pisang ini ya Jadi ini adalah proses pembuangan getah dari jantung pisangnya Sekaligus untuk melembutkannya teman-teman Nah ini airnya juga sudah gurih Jadi nanti jantung pisangnya ini gak hambar ya Nah kita masak sampai benar-benar mendidih Jadi nanti dia teksturnya akan lebih lembut Jadi nanti ke proses masak yang sebenarnya itu gak lama Nah ini airnya sudah kental Jadi sari pati-sari pati dari getahnya itu sudah keluar ya teman-teman Kemudian kita matikan api kompornya Dan kita saring ya Jadi kita angkat Nah ini akan kita tiriskan terlebih dahulu Kemudian nanti kita cuci ya Jadi kita akan bersihkan lagi dari getahnya Oke sekarang kita akan membuat bumbunya Disini saya menggunakan 6 siung bawang merah Ini yang ukuran besar-besar Nah tapi untuk bumbunya ini gak perlu debender ya Jadi benar-benar boleh kita ulek atau kita tumbuh Karena nanti dia gak akan terlalu halus Kemudian sama disini saya juga gunakan sekitar 6 siung bawang putih ukuran kecil Dan tidak lupa saya tambahkan cabai rawit sebanyak 20-25 butir Nah ini saya tambahkan juga garam sebanyak 2 sendok teh Ini boleh kita ulek ya kita haluskan Sudah cukup ya jadi gak usah sampai terlalu halus banget Biarkan masih berlebar-lebar seperti ini agar nanti terlihat lebih cantik saat dimasak Sekarang kita akan mulai memasaknya Saya gunakan minyak goreng gak usah terlalu banyak Kemudian kita biarkan sampai minyak gorengnya agak panas Nah ini tadi bumbu yang udah kita ulek Langsung aja kita masukkan ke dalam minyak gorengnya Nah ini kita tumis dulu bumbunya Ini bumbunya udah asin tapi belum kita tambahkan kaldu ya Atau belum kita tambahkan MSG Nah ini saya tambahkan lagi sedikit minyak Kalau misalnya dirasa kurang minyak ya Karena bumbunya ini harus sampai matang teman-teman Nanti ketawannya itu dari aromanya Jadi kalau aromanya udah harum banget Berarti menandakan bumbunya tuh udah bisa kita campur dengan bahan lainnya Nah ini aromanya udah harum dan udah mulai kering Barulah setelah itu saya masukkan tadi Jantung pisang yang udah kita rebus Kemudian juga udah saya cuci kembali Jadi setelah direbus tadi Kita tiriskan kita cuci lagi 1-2 kali ya Untuk benar-benar membuang sisa getahnya itu ya Jadi nanti rasanya enak dan juga tidak kelat Nah ini kita bolak-balik Ini masih kering banget ya teman-teman Apinya boleh kita agak kecilin Kita ratakan dulu agar bumbunya menyatu dengan jantung pisang Kita tambahkan lagi sedikit air sekitar 200 ml Agar nanti dia ada sedikit kuah Nah ini kita tambahkan lagi garam Kemudian juga bisa kita tambahkan kaldu Agar nanti rasanya itu pas ya Nah ini kita bolak-balik lagi Rasa dulu kuahnya Nah ini masih agak tawar Saya tambahkan lagi garam Kemudian kita juga bisa menambahkan kaldu ya teman-teman Sesuai selera dan sesuai stok yang biasa ada di rumah Nah ini kita masak lagi Sampai benar-benar mendidih Dan tekstur dari jantung pisangnya ini lembut Oke jika sudah seperti ini boleh kita matikan api kompornya Kemudian tinggal kita salin ke dalam piring sajian Nah ini tumis pedas jantung pisang Selain untuk sayur dia juga bisa sekali untuk lauk ya Jadi ini enak banget dimakan pakai nasi hangat teman-teman Harganya murah meriah Cara masaknya gampang Dan bumbu-bumbunya juga sangat mudah untuk kita temukan Hanya bawang putih, bawang merah dan juga cabai rawit Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa cobain di rumah ya Dan terima kasih Serta jangan lupa juga dukung terus channel saya Dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya mempunyai satu buah pepaya muda Ini kalau ditimbang kurang lebih 1,3 kg Ini akan saya kupas kulitnya Kemudian akan kita serut ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Setelah kita serut dengan parutan Jadi dapatnya lumayan banyak Dan ini ukurannya sama besar ya Ini belum saya cuci Setelah saya serut tadi Kemudian kita tambahkan garam Nah untuk penggunaan garam disini saya gunakan sekitar 1 sendok makan Kemudian akan kita remas ya teman-teman Jadi karena pepaya muda ini dia banyak getahnya Kita akan buang dulu getahnya Dengan cara kita meremasnya atau menaburnya dengan garam Ini kan masih agak keras ya Nah ketika kita remas pakai garam ini Teksturnya jadi lembut teman-teman Sama seperti kita akan menghilangkan rasa pahit pada pare Nah ini makin basah Lembaran-lembaran pepayanya Oke ini akan kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit Setelah itu baru kita cuci bersih Oke sekarang kita akan lanjut menyiapkan bumbunya Nah pertama-tama saya menggunakan bawang putih Ini sebanyak kurang lebih 7 siung ukuran sedang Kemudian bawang putih ini boleh kita iris-iris serong memanjang Agar lebih tampak besar Oke bawang putih ini sudah selesai Kemudian tidak lupa saya juga menggunakan bawang merah Nah untuk bawang merahnya lebih banyak ya teman-teman Ini bisa kita gunakan 8-10 siung Sama kita potong juga tipis-tipis bawang merahnya Nah tidak lupa disini saya juga menggunakan cabai merah besar Kalau kamu misalnya senang pedas Kamu bisa menggunakan cabai rawit Tapi kalau misalnya untuk dimakan anak-anak Cukup menggunakan cabai merah besar aja Karena ini tidak pedas ya Ini untuk cabai merahnya juga sama Kita potong serong memanjang Boleh gunakan 2-3 buah ya teman-teman Nah tidak lupa juga saya menggunakan cabai merah besar yang warna hijau Agar nanti padu padanya tetap cantik ya Jadi aneka warnanya tetap tampak Ini sama kita potong serong memanjang juga Nah karena kita tadi menggunakan cabai merah besar Saya juga menggunakan cabai rawit Tapi tidak saya potong Kemudian disini saya juga menggunakan Ikan teri ya Ini lumayan besar ukurannya Dan jangan lupa dicuci Oke semua untuk bumbunya sudah selesai Kita akan lanjut memasak Saya gunakan minyak gorengnya agak banyak Kemudian kita biarkan dulu sampai panas Nah selanjutnya untuk bahan pertama Kita akan menggoreng ikan terinya Nah ini kita goreng ikan terinya Sampai renyah atau garing ya teman-teman Sampai warnanya itu berubah menjadi Kuning kecoklatan atau kecoklatan emas Kalau sudah kecoklatan seperti ini Sudah matang dan sudah lumayan garing Tinggal kita angkat aja Nah ini penggunaan minyaknya Masih ada ya Jadi sisa minyaknya Habis penggorengan ikan teri ini Tidak kita buang Tapi langsung kita pakai untuk Menggoreng potongan atau risan Bawang putih dan bawang merah Kemudian kita tumis dulu Bawang putih dan bawang merahnya Sampai layu ya teman-teman Dan aromanya semakin tercium harum Nah kemudian disini saya juga menggunakan Terasi satu bungkus Pakai yang ABC Mau pakai merek lain juga boleh Ini agar semakin lezat juga ya Nah kalau mau lebih harum lagi Terasinya bisa kita bakar dulu Teman-teman baru kita masukkan Atau kita goreng seperti ini Oke selanjutnya Ini bawangnya udah harum dan udah layu Barulah kita masukkan tadi Potongan atau risan cabai besar Yang merah dan juga hijau Nah ini kita tumis lagi Sampai bumbunya ini Cabai kemudian bawang dan terasnya itu bener-bener matang ya teman-teman Jadi aromanya itu harum dan gak bau lango Karena hijau dan juga agak putih Nah ini saya tambahkan kaldu jamur Sebanyak kurang lebih setengah sendok bakan Kalau kamu biasa menggunakan merek lain juga boleh Misalnya kamu biasa menggunakan kaldu ayam Seperti raiko, masako Atau kamu biasa menggunakan micin juga gak masalah Sesuai selera aja Atau sesuai dengan stok yang biasa digunakan di rumah Nah untuk penyedap rasa gurihnya udah ada Kemudian saya tambahkan garam Nah untuk garam gak terlalu banyak ya Saya memberinya Karena tadi pepayanya juga udah kita remas dengan garam Walaupun udah dicuci Tetap akan ada rasa asinnya Nah ini udah saya cuci bersih Serutan pepayanya Jadi rasanya itu masih ada sedikit asin ya teman-teman Di pepayanya jadi enak banget Dia udah gak tawar atau gak hambar Nah tinggal kita aduk aja Sampai semua bahan tercampur rata Dan ini rasanya belum fix ya teman-teman Nah agar semakin lezat Kalau misalnya teman-teman punya sauri saus tiram Bisa ditambahkan Kalau gak punya juga gak apa-apa Berarti kita kuatin penyedap rasanya ya Nah ini sedikit aja Gak usah terlalu banyak Nah kemudian kita gaulkan kembar Oke Nah ini untuk bener-bener mematangkan pepayanya Kita tutup Kita biarkan kurang lebih 2-3 menit ya teman-teman Sampai bener-bener tekstur pepayanya itu lembut Tapi dia juga matang Nah kemudian Kita buka tutupnya Ini sekitar 2 menit Kita tutup Nah ini Aromanya udah harum banget Pepayanya udah matang Barulah selanjutnya Kita masukkan tadi Ikan teri goreng Dan juga cabai rawit ya teman-teman Kita tinggal oseng lagi sebentar Untuk menyatukannya Jadi semua bahannya udah matang Dan ini gak terlalu pedas ya Jadi kalau kamu sedang pedas Tinggal kamu ambil aja Bagian yang ada cabai rawitnya Ini Sudah menyatu rata ya Untuk semua bahannya Tinggal kita matikan api kompornya Kemudian kita akan salin teman-teman Kedalam piring sajian Nah ini dia hasilnya Cantik banget ya Buat kamu yang udah menonton video ini Jangan lupa coba di rumah ya Dan terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini pertama-tama Kita panaskan dulu air Sampai bener-bener mendidih Kemudian barulah kita masukkan Potongan-potongan nanas Yang udah kita potong memanjang Seperti ini ya Jadi satu buah nanas Kita bisa memotongnya Menjadi delapan bagian Dan pastikan Nanas yang kita gunakan Adalah nanas Yang dia itu Kuning tapi masih ada warna hijaunya ya Jadi nanti Rasanya itu Selain manis Tapi juga ada rasa sedikit asam Nah ini kita masak dulu Sampai airnya mendidih Jika udah mendidih seperti ini Bisa kita angkat ya teman-teman Apinya jangan kita matikan dulu Jadi kita biarin hidup Jadi proses ini tuh Untuk membuang Air pertama yang ada di nanas Karena kan nanas ini kan berair ya teman-teman Jadi nanti ketika kita masak Rasanya tuh jauh lebih enak Dan aroma ini juga harum Nah ini kita tiriskan Nah ini nanasnya udah dingin Dan airnya juga udah tiris Sekarang kita akan ambil Satu bagian Nah kita ambil yang ini ya Selanjutnya Kita akan potong Menyerong seperti ini Jadi kita ikutin Saluran Oke untuk nanasnya udah selesai Kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian saya ambil satu ulekan Selanjutnya disini saya menggunakan 6 siung bawang merah Kemudian 4 siung bawang putih 3 butir kemiri Tidak lupa saya gunakan sedikit jahe atau halia Dan ini kunyit juga sedikit aja Serta laus atau lengkuas ya Nah disini saya gunakan Cabai merah kritik sekitar 50 gram Atau sebanyak 12 buah Nah ini kita haluskan Ini di hasilnya Jadi kalau mau lebih cepat bisa gunakan blender Nanti hasilnya juga akan lebih halus Sekarang kita akan lanjut memasak Saya gunakan wajan yang agak besar Kemudian kita masukkan minyak goreng Nah untuk minyak gorengnya kita gunakan agak banyak Karena tadi ketika memblender bumbu Saya tidak menggunakan minyak Tapi menggunakan air Nah ini minyaknya udah panas Langsung aja kita masukkan Bumbu yang tadi udah kita haluskan Nah ini kita tumis Jadi nanti kalau misalnya Saat proses penumisan ini Masih kurang minyak Teman-teman bisa menambahkan kembali ya Nah selanjutnya disini Saya menambahkan 3 lembar daun salam Kemudian ada 3 buah kapulaga Ini ada 5 buah cengke Dan ini ada kembang peka atau bunga lawang Dan ini kayu manis ya Kita tambahkan semuanya Kita aduk Kita masak sebentar Nah untuk bumbunya ini pastikan Benar-benar kering ya teman-teman Jadi kita bisa gunakan api yang agak kecil Jangan terlalu besar Agar benar-benar nanti Bumbunya itu matang dengan sempurna Ini bumbunya udah mateng Udah harum dan udah nampak ya Kemudian kita masukkan Ini saya gunakan santan kental Teman-teman bisa beli misalnya di toko perasan santan Ini santan kentalnya saya gunakan Kurang lebih sebanyak 500 ml Jadi ini benar-benar Buah kelapa Yang diperas Diambil sari pati santannya Tanpa dicampur air sama sekali Jadi ini benar-benar santan murni Atau santan kental Nah ini kita aduk sebentar Kemudian disini agar nanti Hasil kuahnya lebih banyak Kemudian saya tambahkan lagi Air putih Nah ini sebanyak kurang lebih 200 ml ya Jadi total penggunaan untuk Sairannya ini sebanyak 700-500 ml-nya dari santan kental Kemudian 200 ml-nya dari air biasa Ini kita aduk Kemudian kita biarkan dulu Sampai agak mendidih Nah ini bisa dilihat ya Udah agak mendidih Barulah setelah itu Kita akan masukkan penyidap rasa Disini saya menggunakan kaldu sapi Nah untuk rasanya nanti ini ya teman-teman Sesuai selera Jadi tetap dirasa Kalau misalnya kurang asin Bisa ditambahin garam Atau kaldu seperti masako, reiko, dan sejenisnya Nah kemudian disini saya juga menggunakan gula merah ya Ini kalau ditimbang kurang lebih Sekitar 75-100 gram Nah kalau misalnya teman-teman kurang suka manis Bisa ditambahin dikit aja Terus kalau misalnya jika udah mendidih banget seperti ini Barulah kita masukkan tadi Potongan-potongan nanas yang udah kita rebus Nah ini Jadi nanas ini udah setengah mateng Tapi tenang aja Dia gak akan hancur kok teman-teman Walaupun kita masak dengan waktu yang agak lama Karena nanas ini dia lebih Teksturnya tuh lebih ini ya Lebih gak mudah hancur ya Nah ini kita masak dulu Jadi sebenarnya Saya akan membuat resep panjeri nanas Ini makanan khas orang Melayu Ini enak banget teman-teman Jadi walaupun cuma nanas Tapi kalau dibandingin dengan renang daging Dia tuh sama enaknya Nah untuk bumbunya juga kurang lebih Sampai panjeri nanasnya ini benar-benar mendidih Nah kalau udah mulai mendidih seperti ini Kita bisa mulai kecilkan apinya ya teman-teman Jadi kita untuk memasaknya ini Sampai dia benar-benar menjadi panjeri nanas Kita menggunakan api kecil Nah ini dia setelah kurang lebih 30-40 menit saya masak dengan api kecil Jadi kuahnya tuh mengental Ini udah cukup ya Kita bisa matikan api kompornya Ini panjeri nanasnya udah matang Aromanya Masya Allah harum banget Kita akan salin ke dalam piring sajian Nah jadi buat teman-teman di rumah Jika punya nanas di rumah Jangan cuma dibikin rujak atau dibikin minuman Tapi kamu bisa olah menjadi makanan atau sajian yang lezat seperti ini Ini namanya penjeri nanas Makanan khas orang layu Rasanya sangat enak dan aromanya sangat harum Dimakan pake nasi hangat Hmm ini mantap banget Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah pertama disini saya menggunakan pisang muda Atau pisang yang masih mengkal Ini kita sebelum mengupas kulitnya Pastikan tangan kita kita baluri dulu dengan minyak goreng Agar nanti getah dari kulitnya itu tidak menempel di jari atau di tangan kita Nah satu sisir ini saya beli seharga kurang lebih 8 ribu ya Dan ini pastikan pisang yang kita gunakan Pisang yang benar-benar masih mengkal Nah ini pisangnya sudah saya cuci bersih Tadi setelah kita kupas kulitnya Kemudian disini saya ambil satu alas talenan Nah untuk pisang muda tadi Ini akan kita potong Nah ini kita bagi tiga ya Satu buah pisangnya Kemudian ini kita iris tipis-tipis Jadi kita bikin seperti lembaran Sebenarnya untuk ukuran atau potongannya Bebas ya teman-teman Tapi kalau mau mengikuti cara saya juga boleh Nah selanjutnya ini kita potong lagi Jadi kita akan membentuk seperti Korek api ya teman-teman Untuk pisang mudanya ini Nah ini sudah selesai semuanya Setelah ini dapatnya jadi terlihat lebih banyak ya teman-teman Oke selanjutnya potongan pisang ini akan saya salin dulu Kedalam wadah yang lebih besar Jadi ini tadi pisangnya kurang lebih sekitar 2 kg ya teman-teman Selanjutnya disini saya akan menambahkan kaldu ayam Boleh gunakan raiko, masako Atau kaldu yang biasa digunakan di rumah Nah ini kita gunakan 1 bungkus Tapi kita akan memberinya setengah bungkus terlebih dahulu Kemudian kita kocok seperti ini Nah barulah setelah itu kita tambahkan lagi Di bagian bawahnya yang setengah bungkusnya Nah ini kita Satukan Kemudian kalau misalnya dirasa belum merata Boleh kita ratakan dengan tangan seperti ini Agar setiap helai lembarnya itu Terkena dengan kaldu Jadi nanti rasanya itu gurih teman-teman Oke ini sudah selesai Kemudian kita sisikan terlebih dahulu Kita biarkan bumbunya meresap Sekarang kita akan membuat bumbu halus Saya gunakan disini bawang merah sekitar 12 siung Kemudian saya juga menggunakan 5 siung bawang putih Tidak lupa saya gunakan 4 butir kemiri Kemudian disini saya juga menggunakan cabai merah keriting ya Nah untuk takarannya saya gunakan 150-200 gram Selanjutnya ini semua akan kita haluskan teman-teman Bisa menggunakan blender atau bisa menggunakan chopper Nah ini sudah selesai Kita haluskan Kemudian tadi untuk yang pisangnya juga sudah siap Sekarang kita akan proses memasak Pertama-tama saya gunakan minyak yang lumayan banyak disini Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas Nah jika sudah panas seperti ini Langsung aja saya masukkan tadi potongan-potongan pisang Yang sudah kita kasih dengan kaldu ayam Nah ini kita goreng Nah kalau bisa menggorengnya jangan terlalu banyak ya Agar apa agar nanti dia tidak saling lengket Nah ini saya tadi kebanyakan tapi tidak apa-apa Masih bisa kita siasati dengan cara harus sering kita bolak-balik Atau jangan pernah ditinggal Agar apa agar nanti dia tidak saling lengket Nah ini setelah berapa lama kita masak sampai kuning seperti ini Ini sudah crispy ya teman-teman Jadi sudah boleh kita angkat Pastikan saat kita menggorengnya ini Benar-benar warna itu sudah coklat seperti ini Atau sudah kuning emas ya Dan ini rasanya tetap gore Oke ini saya akan tiriskan terlebih dahulu Dan kita akan lanjut menggoreng yang sisanya tadi ya Pisangnya sudah selesai kita goreng Sekarang kita akan menunis bumbunya Disini saya gunakan minyak yang lumayan banyak Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas Nah jika sudah panas seperti ini Langsung kita masukkan tadi bumbu yang sudah kita haluskan Nah tadi saat menghaluskan bumbu Saya juga menggunakan minyak ya teman-teman Dan juga menggunakan sedikit air Kemudian saya tumis sebentar Nah tidak lupa disini saya menggunakan 2 batang serai Yang sudah saya geprek Kemudian disini ada 3 lembam Dan juga ada 4 sampai 5 lembar daun jeruk Nah ini kita tumis bumbu cabainya Sampai dia itu benar-benar matang Nanti aromanya harum Dan warna cabainya juga akan berubah Nah ini karena masih hambar Kita akan tambahkan bumbu dulu Saya gunakan kaldu ayam Nah untuk bumbunya ini nanti sesuai selera ya Kalau misalnya senang asin Bisa ditambahin lebih banyak garam Atau penyedok rasa Tapi kalau tidak suka terlalu asin Berarti cukup sedikit saja Nah ini karena masih kurang asin Saya tambahkan lagi Jadi nanti sambil kita memasak Sambil kita rasa ya Agar nanti rasanya itu benar-benar pas Nah karena ini kita akan membuat sambal kering Agar nanti dia awet Jadi ini benar-benar harus kita masaknya agak lama Dan menggunakan api yang agak kecil ya Jadi jangan terlalu besar Agar nanti benar-benar cabainya itu matang sempurna Nah kalau misalnya kekurangan minyak Kita bisa tambahkan lagi sedikit minyaknya Untuk mematangkan bumbunya ini Nah ini warnanya udah mulai berubah ya teman-teman Aromanya juga udah semakin harum Barulah setelah itu Saya menambahkan gula merah Ini sekitar 50-100 gram Sesuai selera Kalau misalnya ingin manis Berarti gunakan lebih banyak Jadi nanti sambil kita masak Sambil kita rasa ya Nah ini cabai atau bumbunya itu udah mulai matang Kemudian kita akan larutkan dulu gula merahnya Agar nanti dia itu membentuk seperti karamel Nah bisa dilihat Gula merahnya udah mulai larut ya teman-teman Dan bumbu cabainya sudah membentuk karamel Oke jika udah seperti ini Berarti sudah siap kita masukkan tadi Pisang muda yang udah kita goreng Ini crispy banget Nah pastikan ketika kita memasukkan pisang mudanya ini Bumbu cabainya itu benar-benar udah matang Dan udah membentuk karamel Agar apa? Agar nanti pisangnya ini tetap crispy Jadi dia seperti sambal tempe Atau seperti sambal kentang Mustafa ya Nah disini saya juga menambahkan kacang dan ikan teri Agar semakin lengkap Jadi kalau misalnya teman-teman gak punya kentang Di rumah atau harga kentang terlalu mahal Kita bisa menggantinya dengan pisang nipa yang masih muda Dan menu ini biasanya digunakan di saat acara hajatan nikahan Untuk mensiasati penggunaan kentang yang lumayan banyak ya Karena kalau kentang kan harganya lumayan mahal Sementara kalau untuk pisang muda ini harganya murah banget Sekilo ada yang harganya cuma 3.000 atau 2.000 rupiah Bahkan juga ada kalau kita ambil di agen Nah ini kita masak Warnanya udah merata seperti ini Menandakan dia udah tercampur rata ya teman-teman Dan disini ini rasanya gak terlalu pedas Sekarang kita tinggal salin Nah ini dia sambal pisang Mustafa Ini tuh crispy teman-teman Rasanya juga enak Gak kalah dengan sambal kentang Mustafa Ini bisa awet 2-3 minggu Kalau kamu simpan di dalam wadah yang tertutup Atau kedap udara Jadi bisa untuk lauk makan sehari-hari Atau juga bisa jadi cemilan Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Ravika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh